Intro 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 Heels? No! Handbag? No! Red lips? No! Heels? Heels? Hehehe Annyeong si godak Kalem daks Gembera si dak One eternity later Annyeong si godak Gapain om Jadi kali ini kita akan Membuat konten baru Ngobrol tentang K-pop Tentang Fenomena K-pop di Bandung ini Terutama di Bandung ini Di Indonesia dan dunia gitu Diawali dengan karena kebutuhannya Bentar lagi kita menyambut mahasiswa baru Khususnya di UP Karena Hally Up di UP Kalau usahkan Tet Sensor nanti Jadi kami berniat ngobrol gitu Tentang Hally Up Nah nanti judulnya ini Tetapi di name nya itu Jadi XCO XCO Setian 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 dipanggil save nah saya disini sebagai CEO Hallyu absen tiga menggantikan Bapak ini Bapak Haru yang sudah dua periode menjabat sebagai CEO akhirnya saya lengser ya karena dari akunan saya ada yang mau lengser jadi saya harus 3 tahun tapi saya tidak mau jadi hasilnya saya lengser Iya jadi jadi produser gimana sekarang mau ngobrol apa pembahasan pertama hari ini saya temanya kenapa harus value-up maksudnya gini jadi kayak apa ya Nah sih itu ada hal you up kan apa ya ya seperti yang kita semua tahu gitu emang kpopers banyak tapi kenapa sih mau mewadahi terhabisnya hal you up-teh apa gitu pertama itu dulu ya Oke hal itu apa dan kenapa harus ada hal you up up-teh oke karena kebetulan saya mungkin yang membuat juga pondernya sebagainya jadi mungkin saya duluan gitu ya Nanti mungkin akan dilanjutkan bahasa nah kebetulan kenapa sih hal you up itu ada di up-teh karena fenomenanya itu pada awalnya pada saat masa saya masuk kuliah di up-teh justru banyak yang itu saya banyak yang mau daftar maksudnya ya ada ngasih eh kpop di up-teh gitu soalnya aku suka BTS ya suka korea ya suka yang penting dan sebagainya banyak ya SMA sebetulnya enggak SMA emang cuman sukanya lagu aku korea suka korea tapi cuman taunya di Ayo dance ya main game online itu saya suka-suka Korea itu dari Ayo dance tapi saya juga suka korea kemudian ternyata-ternyata ada grup namanya keedik dulu tuh namanya keedik Oh ya berarti keedik tuh kayak cikal bakal hal itu di grup chat itu yang buatnya tuh awalnya tuh namanya dae dae sindi 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 sindai gitu kan sindai dia tuh yang membuat siak keedik itu keedik ini dia buat untuk ngumpulin para kpoper di sana ya di up-teh ternyata banyak awalnya si grup chat itu dari lain itu ada 400-an awalnya langsung itu sebelum maku mau kaku masa orientasi di up-teh ya itu langsung membudak 400-an gitu makanya di situ banyak banget tapi baru dak tuh ya pada kpoper tuh pengen ketemuan deh intinya pengen langsung ketemu dan ternyata eh ya berhasil lah gitu pada saat eh apa namanya tuh ngumpul gitu sebelum kakakutnya ngumpul dulu kita tuh di up-teh gitu kan sekalian ngumpul kemudian juga dah kebetulan pada saat mau kaku kita ngumpulnya itu ngumpulnya sesembunyi-sembunyi gitu itu saya tuh ketemu ya tadi saya kebetulan sama dae ketemu sama namanya ule ada ada onal ada teica gitu kan ada ada catu ngumpul gitu kan sama yaitu banyak banget lah ya orang-orangnya tuh jadi tidak ngumpul banyak nah ternyata pada saat itu mereka tuh kayak serius aja pengen ngembuas di kompetensi itu banyak gitu pengen eh pengen banyak gitu pengen diwadahin gitu betul enggak hanya grup chat doang makanya mikir lagi yaudah sindai dan kawan-kawan itu banyaknya ngumpul dan mencetuskan tanggal 9 September 2016 kita deklarasikan bahwa saya halil itu lahir gitu makanya kami itu tiap tahun ulang tahunnya tanggal 9 September 2016 itu berarti sekarang udah sebab 2019 betul lagi tiga tahun ya gitu jadi tahun ketiga nih kita berdiri di halil up ya tiga tahun guys demi kpop gitu nah terus kenapa sih harus diwadahin nah tadi kan produsernya bilang gitu gak berarti kenapa sih ini diwadahin karena kalau saya pribadi kan memang nggak terlalu tahu ya si kpop itu kayak gimana tapi ya yang saya tahu karena kebetulan langsung nah itu pada saat pengumpulan tuh yang datang tuh 24 orang ya para inisiator sih kayak edik dia inisiator nih 24 orang yang milih saya tuh jadi ketua tuh 23 orang milih saya tuh nah saya milih Ica sebagai wakil saya jadi saya milih Ica satu jadi 23 persatu makanya Ica jadi wakil saya ya sampai ke tadi season niwa gitu kan nah iya nanti oh ya foto-nya nanti ada Ica disini yang lagi kamsami dah gitu nah lalu apain namanya tuh nah disitu saya mulai mulai berani itu disitu mulai mukaku ya beres gitu ya kumpul-kumpul ternyata pengen serius tuh di komunitasnya pengen serius lebih banyak lagi gitu kan lebih banyak yang mau diobrolin sehingga eh yaudah kita buat komunitasnya gitu kan sebetulnya saya ketua berarti yaudah kita sekalian nyari orang gitu kan nyari orang dari akad yang pertama tuh bikin buat karena nah barulah saya paham kenapa sih harus buat wadah ini karena karena komunitas itu banyak banget maksudnya yang yang suka Kepok tuh banyak banget di UP ternyata tiap fakultas itu sekurang-kurangnya ada 20-an itu yang aktifnya misalkan ya gitu dan itu banyak banget soalnya di grup chat itu itu banyak banget pebat terus itu pasti tiap fakultas ada yang rendah mindor mah Epoch ya susah ya susah olah-olahraga sama FPS deh kalau nggak salah itu kalau yang paling banyak mah EPS, 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 KOMO jadi itu cuman yang ada ya gitu-gitulah gitu cuman SPS rasulah susah pas ke sarjana S2 Kpop wah ini ya gimana tapi ada-ada kemana ada ya mau masukin ada-ada S2 Inggris kalau maksudnya gitu nah dibuatlah all you up untuk mudah itu kan mudah orang-orang tertarik betul tapi masalahnya kayak gini sep ternyata saya selama rada berjalanan waktu gitu karena yang saya juga kurang tahu Kpop tuh kayak gimana ternyata Kpop tuh yang saya kesimpulan saya aja gitu kok toksik gitu lingkungannya ekosistem itu cukup beracun ngeri banget gitu maksudnya berarti secara umum kenapa jadi secara umum karena yang aktivis yang bagusnya maksudnya yang aktivis secara kegiatannya tuh banyak yang tadi saya awal yang introduce tadi kan yang joget ada gitu ya joget cuma nyanyi itu bagus jadi aktivitasnya itu ada gitu aktivitasnya ada kegiatannya ada dan itu positif nah tapi masalahnya itu orang-orang yang itu kan minor maksudnya yang tampil perform di panggung pun kegiatan lomba itu yang ngedance cover sing cover tuh banyak tapi kan tidak lebih banyak daripada yang para fansnya lebih banyak lagi oh iya nah justru yang para fansnya ini yang kebanyakan membuat kayak atmosfer di Kpop tuh kayak kayak toksis panas gitu aneh gitu apa aja udah maksudnya kok kayak gini gitu kok kayak gini apalagi masalahnya kita mahasiswa gitu nah mahasiswa ini ya mungkin ya nggak tahu apakah harus diwajarkan atau enggak SMA mau ya gimana gitu ya asal gimana oke lah jadi diri dan sebagainya tapi kalau misalkan mahasiswa mah udah harus ini betul karena ketika di doktrin guys di doktrin ketika di pada saat mau kaku pokoknya mah pas kita di orientasi sama himpunan sama jurusan karena apapun itu jadi dikta tuh kayak sama dosen kan ada ingatlah tridharma perguruan tinggi tridharma perguruan tinggi kan berat gitu yang kedua fungsi mahasiswa sosial control gitu kan kemudian iron stock kemudian setelah lagi apa lu mah kita eh itulah aja 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 itu apalagi aja kita apa masa untuk dirinya sendiri sebagai agen nggak bisa merubah diri apalagi orang lain nah jadi mahasiswa itu itu apalagi kita upi ada tiga pendidikan ada tiga edukatif ilmiah religius itu nah menurut saya disitu mulai mikir ini kalau Kpop akan gini terus ini nggak akan nggak akan baik ekosistemnya dapatkan apa namanya tuh nanti Kpop itu makin dipandang dipandangnya bagus aja ya worldwide semua senang dan sebagainya tapi Dambah Artian dipandangnya kayak gitu pandangnya kayak gitu kebanyakan karena ya gimana ya gitu konsumtif apa gimana dan sebagainya jadi banyaklah hal-hal yang jelek itu itu fenomena gitu makanya saya mikir yaudahlah kita buat wadahi dengan serius komunitasnya kayak semi-organisasi gitu dan ternyata ada istilah namanya UKM beri kegiatan mahasiswa nah itu seperti eskul kalau di sekolah ekstrakulikuler ya makanya nah disana ada niat untuk kesana makanya kita buat kayak semi-organisasi ada kepemimpinannya gitu makanya saya dibantu oleh beberapa orang tadi ada Daye ada Ule ada Ica ada Catur gitu kan ada Onal, May, Jaki dan kawan-kawan yang siapa pertama gitu kan dan ternyata ternyata ya apa yang saya takutkan tuh sebetulnya benar terjadi Dambah Artian kalau ini nggak dipandang serius ngurusin manajemennya ya Kpop itu ya Hallyu Up itu nggak akan apa ya nggak akan berlangsung gitu makanya nah pada saat itu tuh pas pengumpulan yang para adminnya pengurusnya kan admin kan nah ngumpulin kayaknya kita harus ganti nama deh jangan kayak Edi karena kayak Edi itu kan Korean Edi Edi itu kayak tadi adiktif nah adiktif kayak adiktif kan kita ingetnya kayak rokok nih narkoba gitu kan jadi persimpulan adiksi nah kayak ketergantungan kayak gimana tapi emang ya udah lah kita penyesuaian ganti nama ternyata secara bahasa batu ya udah kita dapatnya Hallyu Up Hallyu nya itu Korean Wave karena emang fenomenanya ini ada Korean Wave gitu kan Hallyu Up nah ini namanya Hallyu Up Hallyu Up up-nya tuh ada dua alasannya up-nya itu ke atas emang jadi Korean Wave tuh emang sedang menaik dan emang akan sel menaik gitu kan sama up-nya yang serunya tuh upi sekalian gitu nah pertama ada tulisan lagi edutainment kenapa karena kenapa edutainment tidak entertainment nah rame nya tuh kan ketika kita tahu misalkan ada Cube Entertainment ya namanya tuh ada JYP Entertainment SM Entertainment itu yang paling ramai gitu nah entertainment hanya hiburan hanya hiburan saja nah saya mikirnya adalah edutainment itu tadi karena upinya edukasi sedangkan ada juga bentode namanya edutainment masalahnya ada di pembelajaran tuh kebetulan saya juga pendidikan gitu ya jadi ada edutainment education and entertainment jadi belajar sambil menghibur dan hiburan sambil belajar nah sedangkan jadi kita pendekatannya adalah kita tuh berkomunitas tuh ya hiburan tapi harus ada edukasinya mendidiknya dapatnya dapat tadi biar bisa berubah dari yang enggak tahu jadi tahu kemudian juga yang enggak baik jadi baik gitu kan jadi kalau dalam artinya kalau misalkan Korea hanya tadi yang dipandang toksik mulut saya tadi seperti itu ya kita harus sampai sampai toksik lagi dong gitu nah minimalisir minimal apa kalau misalkan emang susah kan gimana gitu gitu oke jadi kalau misalnya tadi kan dibilang ya ah liap tuh ingin meminimalisir toksik ibaratnya mah kita mah apa ya rawat jalan fangirl oh hey boy komunitas rawat jalan gitu kasarnya mah gitu oke tapi maksudnya teh gini kan pasti ada caranya sekarang mau nanya tuh ke CEO baru eh siap kalo misalnya di hype tuh sebenernya kan tadi udah dibilang nih fangirl dan fanboy itu harus di ngolah gitu ngolahnya dengan cara apa sih maksudnya ada yang disalurkan kemana aja terus habis itu kayak gimana boleh boleh nah kebetulan di haliw up itu ada kita tuh menyalurkan bakat-bakat tuh biar tidak mereka tuh tidak fokus ke fangirling sama fanboying itu aja full gitu ya jangan full thing gitu jadi kita tuh ada menyalurkan bakat-bakat mereka di bidang-bidang ada tiga bidang ya kebetulan yang pertama itu ada dance dance tuh yang paling umum lah paling pokoknya paling menjadi sorotan karena emang di kita tuh terkenal kpop tuh karena emang dance sama gitu-gitu ya kan nah kemudian yang kedua ada sing yang ketiga ada hobbies and entertainment nah ini tuh hobbies tuh kayak mencakup ke pembuatan ini pembuatan kayak fan art nah kayak gitu-gitu itu bahwa yang bernama yang non dance stand-down musik ya intinya gitu jadi emang apapun kegiatan yang hobi apapun tenang kpop masuk gitu ya gitu misalnya karena tadi kan fan art kayak fanfiction kayak gitu-gitu nah kemudian entertainment yang mana kan habis entertainment oh iya entertainment itu kayak kita tuh membuat memproduksi kayak parietis show-parietis show korea kayak running man kayak gitu-gitu nah kita tuh kan di dancing makan di outputnya tuh nanti si talent-talent kita tuh akan tampil di acara rutinan kita nah kalau untuk si hobis and entertainment ini nah mereka tuh akan memproduksi si parietis show kayak running man gitu-gitu nanti kita akan ada acara menonton bersama seperti itu kayak gitu menonton output itu hasil dari parietis-parietis show yang telah diproduksi oleh talent-talent kita itu yes betul-betul dan lagi karena tadi kan kita juga kan apa si hal yuk ini kan memang niatnya itu dari awal saya buat tuh apa ya replikasi miniatur agensi nah jadi ada martin kayak mereplika agensi tapi miniaturnya dapatnya emang kita bergeraknya secara apa ya entertainment ya itu kayak agensi-agensi gitu makanya kenapa karena di Bandung sendiri komunitas itu kan ada namanya tuh komunitasnya kekepap itu namanya tuh agensi nggak mau sebut komunitas ya tapi karena emang dibantu agensi-agensi yang saya tahu ya kalau dibantu cuman ke fokus ke sing sama desa aja nah kita ada tambahan itu habis dan entertainment betul nah makanya dari itu kita sebagai miniatur agensi yang memang melihat di korea kita buat kayak tadi yang kan itu mah yang telan bukan depan layar tuh nah belakang layarnya tuh bagian produksinya nah ada orang-orang yang dibalik layarnya seperti apa seperti produser ya ini kan disiapin apa produsernya ada kameramennya kemudian juga ada editornya ada desain grafis apalagi yang untuk penunjang tampil misalkan ada MOA-nya makeup artis ada wardrobe kemudian ya kameramen pasti gitu kan bahkan videografi bahkan bahkan yang ada istilah master name fansite kita ada juga diusahakan gitu makanya banyak banget potensi yang ada itu potensi yang ada di Indonesia utama di Bandung tuh belum belum ke bawah gitu hanya beberapa komunitas aja yang mau ngewadahin potensi-potensi itu betul gitu makanya hal you up tuh dibuat seperti itu kayak membuat pionir 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 itu mencoba gitu soalnya tapi kalau misalkan tradisionalnya kurang nih Nah itu mah kita tahu aja tapi emang enggak terlalu fokus sih ya kan gitu Pak Prod ada tiga Pak Prod ya udah tuh ya tadi kan bilang ini ya lanjutin yang tadi weh kan berarti hayap teh ada karena satu rawat jalan kedua berarti ini dong apa mempotensikan mahasiswa yang ada ibaratnya mah kayak bikin idol lagi gitu Iya jadi gini kalau misalnya ngeliatkan sekarang apa ya aku udah jalan tiga tahun nih pasti banyak dong yang udah di-achieve gitu Oke kira-kira boleh ya dikenalin dari tadi tuh kan ada udah disebutin yang dance ada yang sih talent-talentnya udah pernah juara dimana aja kan apa ya untuk seorang fanboy dan fangirl gitu ini kan pasti eh selain bisa menyalurkan hobi bisa berprestasi juga boleh dijelaskan pernah menang talentnya yang pernah menang apa aja dimana aja kebetulan kan di talent-talent kita awalnya kita tuh kayak membuat Idol tapi awalnya tuh buat di lingkungan UPI aja misalkan call you up jadi kita awal pada awalnya fokus ke UPI misalkan nerima-nerima undangan-undangan kayak kan di himpunan-himpunan tuh suka ada kayak inaugurasi pensi gitu-gitu nah kita tuh sering Idol-Idol-Idol talent-talent kita tuh sering diundang mengisi asaran bener Idol UPI kita ya Idol UPI UPI punya Idol gitu paling terus tapi baru-baru ini baru-baru ini dari season-season dua ya Pak season dua kita mulai berani men-show up gitu keumum gitu kayak ikutan lomba-lomba kayak dance cover sing cover nah kebetulan yang kemarin kita yang mana Pak yang menang nah kemarin kita pernah menang di sing cover itu juara dua kalau salah satu ya juara dua dari Museta yang emang bagi tim MVD-nya music and voice department itu ditransport apa gitu ya eventnya lupa ditransport ingetnya gitu itu kalau ini fotonya kita di sini mungkin nanti itu ada Sandi 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 Julia siapa lagi harus si Hanamaru Magni ya empat orang yaitu tuh itu juga kemudian yang yang saya inget mah itu eh dua kali bertutup menang tuh si Snowdrop itu nge-coverin Snow F Izuwan ya Izuwan itu di acara yang pertama tuh di kepartihan kita acara siapa ya lupa nama eventnya mereka juara satu-satu-satu ya itu yang ada beng-bengnya yang terakhir yang kemarin yang di apa yang di BIP BIP kita so second winnya disana ke penang juga gitu makanya itu ahamnya gitu tapi itu juga banyak sih itu banyak banget eh apa prestasinya juga itu dari di dance juga tapi memang untuk yang juara-juara jarang sih kita ya cuman setidaknya kita punya nama lah Dupi Maksudnya tetap dikenallah buat upi buat ngisi-ngisi acara dipercaya gitu buat ngisi-ngisi acara himpunan-himpunan yang ada di betul di upi juga rame di luar juga gimana deh kita tuh kayak disebut tim Hore soalnya gara-gara ini keginian kita sering ngabring guys ngabring pake ginian yang tampilnya cuman berapa kitanya yang ribu segini ngabring ada yang bagian masternima ada yang bagian nge-videonya ada yang mencoba untuk membuat suatu tren gitu ya tren untuk apa namanya tuh bahwasannya yang tampilnya tampil itu bukan hanya mereka tapi kita juga ada belakang layar jadi sangat bersupport gitu jadi apresiasi paling tingginya disana kita saling support di depan layarnya mereka mereka kayaknya gitu sih itu Boy dan FYI nih Oh ya FYI nah di kita tuh ada talent kita tuh ada tiga yang talent umumnya itu generalnya kita kata-kata Bung Zakima katanya sistemnya apa namanya itu kayak SM bikin brand katanya oh iya brand nah kita ada tiga brand dua dua tim dance yang satu cewek satu cowok yang satu lagi ada tim sing tim nyanyi ya kalau yang tim dan ada snowdrop buat yang ceweknya dan juga ada goldilocks buat yang cowok sama yang sing itu ada musetnya 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 ini ya musetnya logonya banyak banget nih eh logonya memeres Pak yang itu Oh iya berapa memeres mungkin ya nanti menyusu goldilocks goldilocks udah mantap sederhana masih ini soalnya aduh cari yang enak gitu cari yang bagus gitu sih tapi itu ada tiga itu nah di dalam brand itu ternyata tadi snorup nih karena banyak yang ceweknya apa namanya itu snorup tuh itu kan brand ya kita punya sub brand lagi makanya kemarin itu ada namanya Snowys itu cover as one jadi emang si snorup tuh adalah si brand utamanya nah sub brand yaitu Snowys kita juga lagi membuat beberapa subren lagi gitu karena apa karena kebanyakan yang cewek itu banyak banget UP gitu nah yang cowoknya dikit makanya kalau kalian yang pada nonton ini cowoknya suka kepek jangan malu-malu berikutan gitu kalau emang gak ikutan joget juga jadi tim tim Hore atau enggak tim bagian kan editor dan sebagainya bisa aja gitu tolong tolong dong itu kenapa-kenapa ada rajah dulu kita lanjut lagi mengapa produs terus apalagi ya pertanyaannya boleh Oh kan itu kalian udah kenalin tuh ada goldilocks Snowdrop Sobisata nah pasti dong dari di grup itu pasti pasti nanya berapa sih yang buat tanya biasanya kalau di grup itu kan ada beberapa member Oh ini berapa member Oh iya tadi yang disebutnya kalau buat brand kan tadi yang si goldilocks Snowdrop Sobisata itu brandnya ya nah kalau tiga itu namanya talent kalau disatuin talent kalau disatukan tadi brand ya kalau yang tadi dibawah di atas brand air dibawah ada subrenya lagi yang kayak Snowys itu ada 12 anggota ya betul kalau untuk secara umumnya berapa ya Pak umumnya tuh kalau masa secara ini mah apa ya terhingga sih kayaknya gue nanya kalau masa ada angkatan pertama ada dua puluhan angkatan kedua lebih banyak lagi kalau tiga ya paling sekitar 40-50-an untuk yang Snowdrop ceweknya banyak kalau goldilocksnya ada belasan ya kalau gila kemarin terakhir 15 15-an sih 15-an gitu nah itu yang terdaftar yang terdaftar tapi sen-satu yang banyaknya sen-duanya aduh dikit banget Pak aja tolong dong ya laki-laki ayo masuk iya sekarang sen tiga kemarin cuman berapa cuman dua biji cuman dua biji kemana gitu cowok dua ya ada setiap dua eh musik dua sandi sama si opik piye terus lagi eh Fais sama nah itu bener-bener jadi kita bakal disebutin karena emang seman dikit kalau banyak bahasa dia omong kalau cewek disebutin gak bakal beres itu ya karena terlalu banyak mungkin secara terlampir terlampir kalau ya Snowdrop itu paling banyak karena mungkin gimana ya seneng karena emang dari apa ya dari stereotip juga bukan stereotip sih kayak pandangan orang juga kalau cowok suka K-pop play kayak gimana gitu Pak iya sih mungkin gitu itu secara umum gitu ya mungkin itu kita bahas tentang fanboy di episode selanjutnya gitu ya jadi emang ada keanehan tapi emang kita-kita tetap karena pandangannya adalah untuk pengembangan diri juga ya karena kalau memang hanya sebatas nge-fanboy nge-fangirl ngedelusi gitu mah mudah ya gitu gitu doang gitu udah maksudnya bukan kami merenahkan tidak tapi bangga itu mah mudah lah mungkin tinggal diakses download dan sebagainya tapi kalau kami tadi eh berat gitu udah mahasiswa Tridawar perguruan tinggi fungsi mahasiswa tadi kemudian UP-nya juga mendidik gitu kan jadi atmosfer pendidikan jadi wah emang boleh jadi kayak rawat jalan gitu soalnya apa soalnya saya juga merasa lebih enggak terlalu toxic ke pop-pop-popnya gitu kan toksis kayak sebelum masuk iya sebelum masuk bener-bener kayak itu bahwa itu bahwa aja gitu ya cuman ya kelihatlah jadi lebih produktif karena apa ya ada istilah fanwar-fanwar itu nanti akan dibahas di episode selanjutnya tapi itu yang membuat apa ya kontraproduktif eh kalau fanwar gitu teh mending kita mah mending proyekan kayak ngedance cover nge-sync cover bikin video vlog makanya kita juga lagi mau bikin mukbang insya Allah atau enggak ya bikin kayak gini ini mulai pengen mulai kayak gini juga ngobrol tentang k-pop gitu kan produktif betul jadi emang apa ya biar pandangan orang-orang k-popers yang bukan kuleh sih ada dua tipenya kan ya antara aktif-aktifisan yang nonton drama drama ngungkul gitu kan kalau emang yang aktif-aktifisan yang sampaikan nonton si konser tuh sampai kemana-mana itu itu ada gitu tapi setidaknya kita mah jadi idol wannabe ini penutup aja deh kan tadi udah dibilang nih habis-habis itu kalau misalnya aku masih itu tuh gimana caranya ya biar bisa beraktifitas di dalam mau jadi sebagai talent mau jadi hobi aku mau jadi tim Hore gitu gimana caranya oke mau nggak Bapak nah kalau karena emang kalau tadi pertanyaannya papor yang pertama gimana nih saya bukan masih mahasiswa UP tapi pengen ke Hal You Up itu agak gimana ya soalnya kan syarat kita pertama tuh ada mahasiswa UP karena emang iya ini di lingkungan UP gitu di ada di undang-undang udah undang-undang k-popnya kita tuh ya paling pertama tuh mahasiswa UP masalahnya gitu kecuali Hal You Up ini dibawa ke Bandung secara sama teman-teman komunitas yang lain agensi lain-lain kalau itu mah ya Insya Allah kalian daftar boleh cuman kita untuk itu masih belum masih 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 merawat jalan yang disini dulu iya gitu makanya kalau mau gabung masih masuk UP tidak ada guna budinya nggak salah masuk nggak salah masuk ya seperti video sebelumnya di reaction sebelumnya gitu ini yang ada ininya gitu nah kalau buat teman-teman yang mahasiswa UP pengen ikut nih sama kita gabung nah tiap season tuh tiap tahun kita ada yang namanya yang pertama tuh kita ngenalin Hal You Up-nya dulu tuh di Expo UKM ya Pak? Expo UKM kita biasanya kita ada nyebar-nyebarin apa namanya brosur brosur gitu nah biasanya itu kita tuh dimulai pas ada show up introduction Hal You Up gitu nah gitu kayak bulan September tiap bulan September harusnya sih tanggal 9 ya bertepetan dengan ulang tahun tapi karena emang kan bulan September itu Senin pada kuliah jadi kita cari tanggal lain kondisional untuk tanggalnya tapi tetap di bulan September betul karena pengenalan sih habis itu kita nanti ada habis ya si soap itu kita ada pendaftaran sambil berbuka pendaftaran kita ngisi form gitu terus nah nanti habis pendaftaran tuh ada yang namanya training of training training karena kita tadi I don't wanna be miniatur agensi iya dong jadi 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 trainee gitu udah pas kalian daftar nih daftar pas tanggal perkiraan tanggal 1 September ya Pak ya sebulan itu kita open daftar nah itu kalian tuh bakal calon nih nah kapas daftar yang kalian diakses sama HRD nanti ada 3 pilihan nih sebelum daftar? nanti pas daftar itu kalian jadi calon anggota dan calon anggota tuh sebutnya training nah ada tiga pilihan tadi ada sing, dance, sama hobis, dan entertainment ya itu mau pilih menjadi apa mau jadi dance itu sing atau yang hobis emang iya gitu buat dia udah itu kita pas training itu pas TOT mulai Oktober November ya nah semoga itu kita godok jadi idol sesuai pilihannya tadi iya jadi ada yang dance, play dance kita godok godok kita godok juga godok lah yang HND juga sama sesuaikan dengan pilihannya misalkan bagi-bagi ada yang mau ahli master team monggo ada yang editor monggo yang podon perini monggo bahkan yang IO juga monggo gitu jadi banyak banget potensi yang ada gitu nah yang terakhir ada yaitu hasil dari latihan ini kalau misalkan tidak ada outputnya ya tidak outputnya kita buat namanya startup startup itu show trainee and another reward up gitu ya itu start itu show trainee jadi emang dan si trainee yang tadi yang talent tampilin hasil trainee tadi mereka gitu nah trainee talent itu kan mereka tampil ya mereka tampil yang bagian yang tadi yang HND nya ya hobisnya itu menjadi pengabadi momen mereka dalam artian yang menyiapkan mereka intinya itu tuh kita tuh kan berdua dalam artian hari up tuh kerjaannya di depan layarnya si talent belakang layarnya kita jadi kalian jangan malu ketika saya emang bisa apa-apain bisa saya juga ya saya kebetulan emang jalurnya jalur dance nih ya jalur dance department ya kemudian jadi CEO nya jadi emang lebih ke apa namanya tuh dance nya gitu ya talent kalau saya tuh hobis gitu hobis juga saya malah tetep aja bisa teksi di kamera bisa malah-malah bisa lebih lagi lah gitu banyak banget prestasi-prestasi yang ada gitu sih nah itu di start up sampai bulan desember ya pak ya perkiraan itu desember akhir gitu nah apa lagi pak oh kalau sing oh gitu kalau sing banget ajaknya gimana nih iya gitu aja makanya hayu masuk UP guys temen-temen yang pengen masuk how you up masuk dulu ke UP UP yang ada geneng soal aja dan juga masuk UP jangan malu-malu ya kalau mau gabung daftar aja ke kita-kita iya buat SPS juga SPS juga gak masalah ya oke hayu kita selalu terbuka gitu untuk untuk iya untuk semua gitu ya untuk semua kalangan tapi tetap masih UP gitu itu ya mungkin terima kasih banyak udah ini tolong jangan lupa subscribe youtube how you up entertainment dan juga yang lainnya informasi lebih lanjut di situ oh instagramnya ada di at how you up ya iya gitu oke mungkin terima kasih banyak pak produksi saya haru terima kasih banyak tabak tabak they dari t aquesta dari ada tник ni ni